Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Gerak-gerak, bergerak dan menggerakan Saya Neneng Salmiah, calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamerta Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laksi nyata Yang telah saya lakukan pada modul 1.3 Mengenai visi Guru Penggerak Sebelumnya, terkenalkan beliau berdua adalah pemimpin saya Bapak Igen Solidin MPD Sebagai fasilitator saya Dan Ibu Dr. Anda Aisumartini Dewi Sebagai pengajar praktik saya Kegiatran aksi nyata ini Dilaksanakan sebagai implementasi Dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat Melalui pendekatan inquiry appreciative Sebagai pendekatan berbasis aset Atau menemu kenali Hal positif dari lingkungan sekolah Untuk dijadikan sebuah kekuatan Bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan Dan memunculkan strategi Guna mewujudkan ke arah yang lebih baik Untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila Ada pun pembahasannya Yang pertama, mengenai latar belakang Yang kedua, deskripsi aksi nyata Yang ketiga, hasil dari aksi nyata Yang keempat, testimoni dari siswa dan rekan kerja Dan yang terakhir, pembelajaran yang didapat Setelah saya melakukan aksi nyata ini Kelatar belakang saya melakukan aksi nyata ini Yaitu berdasarkan tujuan pendidikan pihajar Dewantara Dimana pendidikan menuntun segala kodrat pada anak Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Sebagai calon guru penggerak Saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid Yang memiliki profil pelajar Pancasila Melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid Maupun situasi di sekolah Ada pun prakarsa perubahan yang sudah saya buat Yaitu melaksanakan literasi Al-Quran yang berkelanjutan Sehingga dapat mewujudkan peserta didik Menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia Berkarakter dan cerdas melalui literasi Al-Quran Yang dilaksanakan secara berkelanjutan Sesuai profil pelajar Pancasila Ada pun rumusan visi yang saya buat Yaitu terwujudnya peserta didik Menjadi pemimpin masa depan Yang berakhlak mulia, berkarakter, dan cerdas Melalui kegiatan literasi Al-Quran Yang dilakukan secara berkelanjutan Sesuai profil pelajar Pancasila Berikut ini penjelasan komponen visi yang sudah dibuat Peserta didik menjadi pemimpin masa depan Yang berakhlak mulia Menggambarkan profil pelajar Pancasila Dimensi beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Yang kedua, peserta didik menjadi pemimpin masa depan Yang berkarakter Dimana menggambarkan profil pelajar Pancasila Dimensi kreatif, gotong royong, dan mandiri Dan peterta didik menjadi pemimpin masa depan Yang cerdas Menggambarkan profil pelajar Pancasila Dimensi bernalar kritis Tujuan aksi nyata ini Mewujudkan profil pelajar Pancasila Khususnya pada dimensi beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Kreatif, gotong royong, mandiri, dan benar titis Melalui pembiasaan budaya positif Literasi Al-Quran secara berkelanjutan Adapun prakarsa perubahan diri Yaitu fokus pada karakter dan profil pelajar Pancasila Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Kreatif, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis Berupaya menumbuhkan karakter disiplin Penuh semangat dan motivasi Serta rasa antusias pada diri peserta didik Melalui pembiasaan positif Yaitu pembiasaan dengan membaca Al-Quran Beserta artinya Yang dilakukan secara berkelanjutan Selama 15 menit Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai Dan peserta didik menuliskan nama surat Ayat yang dibaca Dan tanggal pelaksanaan pada daun literasi Kemudian menempelkan daun literasi tersebut Pada pohon literasi yang tersedia di setiap kelas Pembahasan yang kedua yaitu deskripsi aksi nyata Perencanaan yang pertama yang saya buat adalah Menyusun rencana kegiatan Di antaranya Saya membuat tujuan kegiatan Di mana kegiatan literasi Al-Quran ini Dilakukan setiap hari Selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai Peserta didik membaca Al-Quran beserta artinya Saya juga membuat target Di mana dalam satu tahun ajaran Peserta didik dapat melakukan literasi Al-Quran sebanyak 10 juj Sehingga dalam 3 tahun ajaran Peserta didik dapat melakukan literasi Al-Quran sampai hatam Dan terakhir Saya membuat desain pohon literasi Al-Quran Selanjutnya Saya mengkomunikasikan rencana kegiatan yang sudah saya buat Kepada guru pendidikan agama Islam Pembina ekstrakulikuler rohis Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Dan kepada kepala sekolah Selanjutnya Saya mencetak banner pohon literasi Al-Quran yang akan ditempelkan di masing-masing kelas Dan terakhir Saya menyiapkan ketersediaan Al-Quran di setiap kelas Pelaksanahan aksi nyata ini Dimulai dengan sosialisasi kegiatan literasi Al-Quran Yang akan dilaksanakan kepada rekan kerja dan siswa Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik Sebelum melakukan kegiatan literasi Al-Quran ini Siswa melakukan wudhu Wudhu merupakan salah satu cara Menyucikan anggota tubuh dengan air Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci Setiap akan menyentuh kitab Al-Quran Selanjutnya Baru siswa melakukan kegiatan literasi Al-Quran Sampai jumpa Dan salat itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Mereka akan kembali kepadanya Wahai Bani Israel Tahap terakhir dari deskripsi aksi nyata adalah evaluasi Evaluasi yang dilakukan Pertama mengenai hasil literasi Al-Quran Pengambilan kesimpulan Kemudian melakukan tindak lanjut Dan membuat video aksi nyata Yang ketiga Hasil dari aksi nyata Melakukan pembiasaan dengan membaca Al-Quran Beserta artinya Sehingga siswa dapat meningkatkan Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Bergotong royong Dengan membaca Al-Quran bersama-sama Mandiri Dengan membaca Al-Quran sendiri Dan meningkatkan kemampuan bernalar kritis Dengan memahami arti dari ayat yang telah dibacanya Kemudian Konsisten melaksanakan literasi Al-Quran Karena siswa menuliskan nama surat Ayat yang dibaca Dan tanggal pelaksanaan pada daun literasi Kemudian Daun literasi ini Ditempelkan pada pohon literasi Sehingga Terpantau kegiatan literasi ini Dilaksanakan setiap hari Hasil dari aksi nyata ini Sudah munculnya daun-daun literasi Al-Quran Pada pohon literasi di setiap kelas Kegiatan ini baru berjalan selama satu minggu Dan diharapkan Dapat berjalan konsisten Dan dapat mencapai target Sesuai yang diharapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riri Hwariah Dari kelas 10 IPS 1 Saya ingin memberikan kesan-kesan saya mengenai Kelaksanaan literasi Al-Quran Awalnya Kegiatan literasi Al-Quran berjalan maksimal Belum terarah karena hanya membaca surat-surat pendek saja Kalau sekarang kita membaca Al-Quran dengan meneruskan ayat berikutnya Dan salah satu siswa membacakan artinya Sebelumnya kami hanya membaca surat-surat pendek melalui handphone Namun sekarang sudah disediakan Al-Quran untuk masing-masing siswa Dan kami membaca surat berdasarkan urutan surat di Al-Quran Sebelumnya tidak semua siswa ikut melakukan kegiatan literasi Karena sebagian siswa bermain HP atau mengerjakan tugas sebelum jam pelajaran dimulai Dikarenakan tidak ada target yang jelas Namun sekarang semua siswa mengikuti kegiatan literasi Al-Quran Karena ada target yang harus dicapai selama satu tahun Kami harus membaca sebanyak 10 jud Setelah itu kami membaca Al-Quran Menuliskan nama ayat dan jumlah ayat pada daun literasi Dan daun literasi ini akan ditempelkan pada banner pohon literasi di kelas Semoga kegiatan literasi Al-Quran ini dapat berjalan dengan berkelanjutan Tanpa ada hambatan dan dapat mencapai target atau tujuan yang diharapkan Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haris Munandar, SPD Saya disini sebagai guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti Di SMA Negeri Satu Ramerta Tujuan disini akan memberikan testimoni mengenai kegiatan literasi Al-Quran Yang digagas oleh rekan saya, Ibu Neneng Salmi Yang saya perhatikan beberapa catatan positif pada kegiatan ini diantaranya Satu, Ibu Neneng Salmi, rekan saya ini mempunyai perencanaan yang baik Misalnya perangkat kegiatan yang sebelumnya sudah dipersiapkan Seperti adanya banner literasi Al-Quran yang dipasang di setiap kelas di belakang Dan ukurannya cukup memadai Kemudian beliau juga pernah diskusi dengan guru-guru PAI disini selain saya Dan juga berdiskusi dengan pembina ekstrakulikor erohis yaitu saya sendiri Beliau juga berdiskusi dengan wakasek kesiswaan tentang program ini Dan terutama beliau juga berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah Kemudian hal-hal apa saja yang membantu untuk kegiatan literasi Al-Quran Makanya beliau berusaha untuk menyiapkan pengadaan Al-Quran di setiap kelas Sehingga siswa ketika membaca Al-Quran Tidak menggunakan handphone atau cuma mendengarkan saja Sehingga mereka semua bisa lebih fokus, lebih khusus dan mendapatkan berkahnya Ketika membaca Al-Quran dengan Al-Quran Kemudian kegiatan literasi Al-Quran ini berfokus pada pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila Dimana dimensi dalam profil pelajar Pancasilanya Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak mulia Adanya kreatif, kosong royong, mandiri dan bernalas kritis Dalam kegiatan ini literasi Al-Quran merupakan menumbuhkan karakter disiplin siswa Jadi mereka tahu setiap jam tersebut mereka melakukan kegiatan literasi Al-Quran Dalam membacanya dengan penuh semangat dan motivasi serta antusias pada diri siswa melalui pembiasaan positif Yaitu pembiasaan dengan membaca Al-Quran tilawah literasi beserta artinya Yang semoga maknanya mengenak kepada hati mereka Dan kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan selama 15 menit setiap hari sebelum KBM dimulai Pembacaan Al-Quran lebih terarah sesuai dengan nama surat yang ada di Al-Quran Kemudian siswa membacakan arti ayat yang dibacanya Ponditerasi tersebut menjadi indikator keberhasilan siswa dalam melakukan literasi Al-Quran di masing-masing kelas Hal ini bisa memudahkan guru dalam melakukan pengawasan peraksanaannya Sehingga targetnya dapat tercapai dengan maksimal Kegiatan literasi Al-Quran meningkatkan keimanan dan ketakwaan Penalaran kritis dengan memaknai arti dari setiap ayat Dan menumbuhkan rasa gotong royong Yaitu dengan melakukan literasi Al-Quran secara berjamah atau bersama-sama Saya harapkan kegiatan literasi Al-Quran ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja Sehingga menjadi kebiasaan bagi siswa-siswa tersebut di rumahnya untuk senantiasa literasi Al-Quran Semoga kegiatan literasi Al-Quran ini dapat berjalan Dengan berkelanjutan tanpa ada hambatan Dan dapat mencapai target atau tujuan yang diharapkan Semoga Allah memberkahi kita semua Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah memaknai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun pembelajaran yang didapat diantaranya Kegiatan yang baik harus terencana dengan mata Yang kedua, dukungan sangat dibutuhkan Yaitu jari rekan kerja, pembina ekstra kulikuler, wakasek kesiswaan, dan kepala sekolah Yang terakhir, melaksanakan Kegiatan literasi Al-Quran secara berkelanjutan Dapat mewujudkan peserta didik Menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia Berkarakter Dan jabdas Melalui literasi Al-Quran yang berkelanjutan Sesuai profil pelajar Pancasila Sekian pemaparan video aksi nyata modul 1.3 Mengenai visi guru penggerak Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Terima kasih telah menonton